Syekh Ahmad Satibi Al-Konturi atau yang lebih dikenal dengan sebutan Mama Gentur, beliau adalah ulama karismatik dari Tanah Pasundan. Di kalangan masyarakat Sunda khususnya Jawa Barat, sebutan Mama biasanya disematkan kepada ajangan atau kiai yang ilmunya tinggi, sehingga sebutannya menjadi Mama Ajangan atau Mama Kiai. Sementara Gentur adalah nama sebutan desa yang berada di kecamatan warung kondang Cianjiru, Jawa Barat. Ulama yang memiliki gelar Al-Amin Al-Alamah Al-Kamil Al-Waro Assyaih Al-Haji Ahmad Satibi Bin Muhammad Said Al-Konturi As-Sanjuri Al-Jawi As-Syafi'i adalah seorang pengajar di pesantren Gentur dan merupakan seorang pejuang pendidikan di bumi Pasundan. Hal itu terbukti dengan banyaknya murid yang belajar kepada Mama Gentur, yang kemudian menjadi ulama-ulama besar di Tanah Pasundan, yang juga memiliki pengaruh yang besar terhadap perubahan pada tataran regional, nasional, hingga internasional. Dan berikut biografi lengkap Syah Ahmad Satibi atau Mama Gentur, gurunya para ulama Pasundan. Si Ahmad Satibi atau Mama Gentur, lahir di warung kondang Cianjiru, Jawa Barat. Tidak ada sumber yang menyebutkan secara pasti tahun kelahirannya. Mama Gentur dilahirkan oleh seorang ibu bernama Hajah Siti Khadijah dan memiliki ayah bernama Mama Haji Muhammad Said. Semasa kecil, Mama Gentur memiliki nama lain yaitu Adun, Dagustani, dan Ahmad Satibi. Beliau adalah anak ketiga dari empat bersaudara. Kakak kandungnya yang pertama bernama Hajah Rukiah, seorang pengajar pondok pesantren Cipadang, Cianjiru. Kakak keduanya bernama Mama Haji Ilyas alias Mama Haji Yahya, seorang pengajar pondok pesantren Bebakan, Bandung, Sukaraja, Sukabumi. Dan adiknya bernama Mama Haji Muhammad Kurtubi alias Mama Gentur Kidul, seorang pengajar pondok pesantren Gentur, warung kondang Cianjiru. Jika dilihat dari silsilah atau garis keturunannya, beliau merupakan keturunan ulama-ulama besar di Nusantara ini. Dan berikut silsilah Syekh Ahmad Satibi atau Mama Gentur. Syekh Ahmad Satibi, bin Haji Muhammad Said, Gentur, warung kondang Cianjiru. Bin Mama Haji Abdul Qadir Cawi, Cawi, Tasikmalaya. Bin Syekh Nur Hajid, Pamejahan, Bantar, Kalong, Tasikmalaya. Bin Syekh Nur Katim, Selakopi, Cianjir. Bin Syekh Dalem Bojong, Pamejahan, Bantar, Kalong, Tasikmalaya. Bin Syekh Abdul Muhyi, Pamejahan, Bantar, Kalong, Tasikmalaya. Selain merupakan keturunan dari ulama besar, Mama Gentur memiliki 6 orang anak yang juga menjadi para ulama besar. Yaitu Mama Haji Hidayatullah atau Aang Baden, pengajar Pondok Pesantren Picung, warung kondang Cianjir. Mama Haji Rahmatullah atau Aang Eye, pengajar Pondok Pesantren Gentur, warung kondang Cianjir. Mama Haji Hasbullah atau Aang Abun, pengajar Pondok Pesantren Gentur, warung kondang Cianjir. Mama Haji Abdul Hak Nuh atau Aang Nuh, pengajar Pondok Pesantren Gentur, warung kondang Cianjir. Haja Siti Amina atau Ibu Haji Mas Naneh, pengajar Pondok Pesantren Gentur, warung kondang Cianjir. Hajah Mas Ucu Koniah, pengajar pondok pesantren Gentur, Warung Kondang, Cianjur. Pada awalnya, ketika sangat ingin memiliki ilmu yang besar, Mama Gentur merasa bingung harus kemana mencari guru untuk mengaji. Karena merasa bingung, akhirnya Mama Gentur berangkat ziarah kubur ke Makam Habib Hussein bin Abu Bakar Alaidrus, Wali Luar Batang, Jakarta. Di situ, beliau membaca salawat nariah sebanyak 4.444 kali dan tamat sebanyak 44 kali dalam kurun waktu 8 bulan. Kemudian, setelah itu Mama Gentur bermimpi bertemu dengan Wali Luar Batang. Dalam mimpinya, Wali tersebut berkata, Kalau kamu benar-benar mau punya ilmu yang besar, segeralah pergi ke daerah Garut. Atas petunjuk yang diperoleh dari mimpinya, Mama Gentur pun berangkat ke Garut, tempatnya ke pesantren Keresek. Namun, baru suatu malam di Keresek, keesokan harinya Mama Keresek mengantarkan Mama Gentur ke pesantren Bojong. Karena menurut Mama Keresek, kalau mau punya ilmu yang besar, Mama Gentur harus menimba ilmu di pesantren Bojong. Sebab para sepuh yang punya ilmu yang besar di tiap kebupaten saat itu, kebanyakan adalah yang nyantri di pesantren tersebut. Pengajar di pesantren Bojong ini, tiada lain adalah paman dari Mama Keresek itu sendiri, yaitu Sheikh Muhammad Azra'i. Waktu pertama masuk ke pesantren, Mama Gentur disumpah tidak memiliki ilmu sihir. Kemudian, Mama Gentur melaksanakan sumpah sebagai tanda tidak memiliki ilmu sihir. Setelah itu, barulah beliau diterima sebagai murid di pesantren Bojong ini. Selama di pesantren, Mama Gentur tidak pernah makan yang enak dengan rupa-rupa makanan. Cukup dengan talas yang dicuilkan ke dalam sambal roai. Hanya dalam waktu 40 hari Mondok di Bojong, beliau sudah hafal beberapa kitab. Di antaranya yaitu Kitab Bia Kulu atau Nazom Maksud dalam Ilmu Sorok. Kitab Kailani, Kitab Ilmu Sorok. Kitab Imriti, Kitab Ilmu Nahu. Kitab Alfiah, Kitab Ilmu Nahu dan Sorok. Kitab Samarkondi, Kitab Ilmu Bayan. Dan Kitab Jauhar Maknon, Kitab Ilmu Ma'ani, Bayan dan Badi. Keunggulan pesantren Bojong Garut adalah para santri yang belajar di pesantren tersebut. Jika sudah belajar selama 2 tahun, biasanya akan jadi al-alim al-alama. Namun dengan kecerdasan yang dimilikinya, Mama Gentur menatap di pesantren Bojong hanya selama 1 tahun hingga akhir bulan syaban. Karena disuruh gurunya, yaitu Sheikh Muhammad Azro'i untuk menemani Kiai Muhammad Rusti berguru ngaji di pesantren Gudang, Tasik Malaya sekarang. Di pesantren Gudang, Mama Gentur menetap hingga kurang lebih 9 tahun. Setelah 9 tahun lamanya di Gudang, kemudian Mama Gentur berangkat ke Mekah untuk ngaji ke Sheikh Hasbullah. Pertama ngaji di Sheikh Hasbullah, banyak yang menyepelekan Mama Gentur. Suatu hari, Sheikh Hasbullah berkata kepada murid-muridnya, Besok hari Rabu kita akan mulai ngaji Kitab Tufatul Muhtaj. Tapi sebelumnya, kalian mutla'ah dulu kitabnya. Hasil mutla'ah tuliskan dalam buku masing-masing. Besok semua harus hadir dan bawalah hasil tulisan tersebut. Keesokan harinya, Sheikh Hasbullah memeriksa buku murid-muridnya. Ketika mengecek buku tulisan Mama Gentur, Sheikh Hasbullah tertegun. Kemudian, buku Mama Gentur dipisahkan dan melanjutkan pemeriksaannya. Setelah selesai, Sheikh Hasbullah berkata, Ngaji Tufat batal, sebab gak pantas Satibi ngaji kepada saya. Bahkan seharusnya saya yang ngaji ke Satibi. Masalah yang belum sampai saya mutla'ah dalam buku Satibi sudah ada. Saya gak sanggup menteswirkan kitab di hadapan Satibi. Ujar Sheikh Hasbullah. Tetapi oleh sebab semuanya meminta untuk diteruskan, dan juga Mama memohon supaya diteruskan, biarpun dibaca hanya lafadnya. Maka barulah Sheikh Hasbullah bersedia walaupun cuma lafadnya hingga tamat. Kata Mama Gentur, ilmu yang dipakai mutla'ah kitab Tufat tersebut adalah sebagian ilmu yang diterima dari Sayykhuna Bojong. Inilah ciri alamahnya Sayykhuna Bojong Garut. Sewaktu di Mekah, Mama Gentur suka sholat di depan Baitullah. Para asker sudah pada tahu dan memberi isyarat kepada jamaah yang lain supaya ada tata hormat kepada beliau sembari berkata, Setelah sekian lama di Mekah, Mama Gentur berangkat ke Mesir melanjutkan pendidikan ilmu agamanya. Namun ulama Mesir berkata, Sudah tidak ada guru buat Ahmad Satibi. Hanya ada satu ulama ahli kiraat Quran yang berasal dari Indonesia juga. Namun bermukim di Mekah, yaitu dari pulau Baweyan. Mama Gentur pun kembali ke Mekah untuk bertemu ulama Baweyan. Namun ketika sudah bertemu, mereka malah saling berguru. Hingga akhirnya, Mama Gentur mengajarkan ilmu mantik kepada ulama Baweyan dan ulama Baweyan mengajarkan ilmu kiraat kepada Mama Gentur. Setelah kurang lebih tiga tahun, Mama Gentur bermukim di Mekah. Akhirnya Mama Gentur kembali ke Cianjur. Setelah pulang ke Cianjur, Mama Gentur melanjutkan ngaji ke Sheikh Sokhayh Bunikasi. Hingga kemudian, Sheikh Sokhayh Statibi bermukim di Gentur Cianjur untuk menyebarkan ilmu yang dimilikinya. Sebelum bermukim, beliau membaca salawat nariah terlebih dahulu sebanyak 4.444 kali dengan maksud supaya mukimnya tambah-tambah ilmu dan tambah-tambah manfaatnya. Cara Mama Gentur dalam menyebarkan ilmunya, yaitu beliau tidak pernah mengajarkan suatu ilmu kepada murid-muridnya kecuali telah ia amalkan terlebih dahulu. Seperti beliau mengijazahkan salawat untuk umum, sesudah diamalkan terlebih dahulu selama 40 tahun. Beliau pernah diminta mengaji kitab Tufah Muhtaj sebelum belajar mengaji, beliau puasa dulu selama 40 hari. Dalam kehidupan sehari-hari, Mama Gentur adalah sosok yang sangat sederhana. Jika makan, beliau cukup makan nasi dengan garam. Beliau tidak pernah makan enak sebagaimana keadaan beliau pada waktu nyantri di pesantren. Bahkan ketika beliau khusus diundang makan-makan oleh Om Muharram, seorang sodagar kaya raya di Cianjur, segala makanan dan minuman disediakan. Namun yang dimakan Mama Gentur cuma sedikit, hanya nasi yang dicuilkan ke garam saja. Begitulah menu makan beliau selamanya. Semasa hidupnya Mama Gentur mengarang banyak kitab, kurang lebih sekitar 80 kitab, berbahasa Arab dan berbahasa Sunda. Di antaranya adalah Sebagian karangannya dalam ilmu bayan, ada yang menyebar sampai ke tanah Arab. Para ulama Arab dan Mesir banyak yang membaca hasil karya beliau dan bahkan memujinya. Selama Mama Gentur mengajar, beliau memiliki banyak murid. Kurang lebih 3.000 muridnya yang menjadi ulama besar. Antara lain, Syekh Tugbagus Ahmad Bakri atau Mama Sempur, Klered Kabupaten Purwakarta. Syekh Ahmad Ahmed atau Mama Cimasuk, Karangpawitan Kabupaten Garut. Syekh Zainal Alim atau Mama Haur Kuning. Syekh Muhammad Umar Basri atau Mama Pauzan, Sukarasmi Kabupaten Garut. Syekh Sarifuddin Cipaku Darajat Garut. Syekh Izzuddin atau Mama Cibatu, Cisaat Kabupaten Sukabumi. Syekh Zaid Abdus Soman atau Mama Gelar, Cibaber Kabupaten Cianjur. Syekh Muhammad Hasbullah atau Mama Babakan Bandung, Sukaraja Kabupaten Sukabumi. Syekh Fudoli atau Mama Gentong, Cisaat Kabupaten Sukabumi. Syekh Abdus Sobur atau Mama Gunung Sumping, Pelabuhan Ratu. Syekh Ahmad Inayatullah atau Mama Warudoyong, Warudoyong Kota Sukabumi. Dan masih banyak lagi murid Mama Gentur yang menjadi ulama-ulama besar di berbagai daerah. Setelah mengabdikan diri untuk menyebarkan pendidikan ilmu agama, Syekh Muhammad Satibi atau Mama Gentur akhirnya wafat di Cianjur pada Rabu 14 Jumat diakhir 1365 Hijriah dan bertepatan dengan tanggal 15 Mei 1946. Meski sudah 76 tahun meninggal, dengan keilmuan dan karomah yang dimilikinya, nama Syekh Ahmad Satibi atau Mama Gentur masih tetap harum dan masyur hingga kini. Saat ini maka Mama Gentur tidak pernah sepi daripada peziarah. Bahkan, saat hawal bisa ribuan bahkan puluhan ribu peziarah dari berbagai daerah datang secara bersamaan. Untuk berziarah ke Mama Gentur, para peziarah dilarang membawa ponsel dan alat-alat potret. Selain itu, peziarah juga diharuskan mengenakan sarung sebagai bagian dari tatak kroma sopan kepada Sohibul Makom, serta wanita dilarang masuk ke areal kompleks pemakaman. Terima kasih telah menonton!